Kondisi Sungai Golopidang yang terdapat di Dusun 2, Desa Janggadolok. Air ini meluap dan merusak fondasi jembatan, jembatan jalan nasional. Di samping merusak jalan nasional, jembatan jalan nasional, juga merubuhkan satu rumah penduduk. Dan kami bermohon untuk hal ini bisa mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Karena ini menjadi jalan arteri, jalan satu-satunya dari Medan menuju Tarutung, Sidempuan, dan kota-kota lainnya. Dan saat ini terjadi lumpuh total, karena selain sungai ini, ada juga sungai Binangajulu yang terdapat di Dusun 1, yang juga jembatan jalan lintas atau jalan nasional, yang juga kondisinya cukup memprihatinkan. Dan di sebelah utara sana, terdapat longsor yang melumpuhkan arus lalu lintas dari Medan menuju Tarutung, Sidempuan, demikian juga sebaliknya.